Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Samsuddin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sumpah pocong mbok imah Kebohongan yang berujung kematian Tanpa basa-basi langsung ke ceritanya Cerita horor dimulai Salah satu makhluk gaib yang paling terpopuler di Indonesia Dan paling didakuti adalah pocong Bahkan hantu ini juga dijadikan Sebuah sumpah pembuktian terakhir Dalam menyelesaikan banyak perkara Terutama sengketa Orang yang akan melakukan sumpah pocong Ketika perselisihannya tidak menemukan titik terang Nah, kali ini akan mengulas tentang Sumpah pocong yang dilakukan Mbok imah atau nama Samaran Kejadian ini dialami oleh anak perempuan Mbok imah Bernama Naya Nama Samaran Aku ga bisa sebutin nama desaku tinggal Intinya aku tinggal hanya berdua dengan ibu kandungku Mbok imah nama panggilan akrabnya di desaku Cerita ini ditulis oleh Twitter at payunghitam H111-01-101 Bapak sudah meninggal lebih dulu Disusul adikku meninggal waktu yang itu Umurnya masih balita Aku juga punya satu kakak Perempuan yang terhitung Sudah lima tahun Gak pulang ke Indonesia Iya, dia TKW Atau Tenaga Kerja Wanita Di Taiwan Dan kabarnya terakhir Aku dengar dua atau tiga tahun yang lalu Lanjut Naya Awal mula kejadian ini Di tahun 2008 Waktu Naya masih SMA Sedangkan Mbok imah Kerja di salah satu rumah tetangga Yang bisa dibilang Juragan di desa itu Ibuku pada saat itu Umurnya 60 tahun Masih kuat kerja sebagai ART Asisten rumah tangga Di rumah juragan itu Kita panggil Nama juragan muda itu Pak Hanif Dengan istrinya Mbak Vivi Pekerjaan ibuku seperti biasanya ART pada umumnya Mengurus tiga anak Pak Hanif Yang masih kecil Bersihkan rumah Cuci piring Atau tuci baju Mengurus tamanan Siapkan makanan Dan lain-lain Singkat cerita Setelah tiga tahun Bekerja di rumah Hanif Suatu ketika Keluarga Hanif Pergi ke Malang Selama beberapa hari Namun Mbok imah Tetap bekerja di rumah Hanif Yang kosong tersebut Jadi Pak Hanif Menitipkan kuncinya Ke ibuku Singkat cerita Setelah kepulangan Dari luar kota Ibuku yang lagi di rumah Dipanggil Pak Hanif Ke rumahnya Kata Naya Pulang dengan wajah ibu Yang lemas Ibu bercerita Kalau emas perhiasan Mbak Vivi raib Mbak Vivi yakin Perhiasan itu Ia letakkan di kamarnya Ibu semakin ketakutan Karena baru pertama kalinya Lihat Pak Hanif Marah besar Dan kesal Sekali Di hadapan ibu Apalagi Emas yang hilang itu Adalah emas warisan Dari keluarga mereka Lanjutnya Hanif dan Vivi heran Kenapa Tanpa adanya Tanda-tanda maling Emas tersebut Bisa hilang Vivi juga yakin Kamarnya dikunci rapat Tanpa ada kerusakan Di pintunya juga Hanya lemari Tempat penyimpanan saja Yang terbuka Tidak seperti semula Selang beberapa hari Hilangnya emas tersebut Secara Enggak langsung Vivi dan Hanif Menunjuk ke Mbak Imah Sebagai Pelakunya Gimana enggak Karena dipikir-pikir Cuma ibu yang punya Akses masuk Ke rumah Pak Hanif Kata Naya Antara rasa sedih Melihat kondisi ibu Yang sampai Bersumpah demi Tuhan Dan rasa sakit hati Juga dari tuduhan Yang Pak Hanif Lontarkan Tuduhan itu pun Sudah menyebar Ke seluruh warga desa Dari desa-desus Sampai ke telingaku Ibu ini pencuri Yang serakah Sambung Naya Ibuku dipecat Bekerja di rumah Pak Hanif Istrinya pun bungkam Karena ikut kecewa Dengan perilaku ibu Ibu yang sudah dianggap Sebagai ibunya sendiri Dan paling dipercaya Di keluarga Pak Hanif Betul-betul Enggak ada toleransi lagi Di sana Kata Naya lagi Tanda-tanda emas itu Tak ditemukan di rumah Namun rumah kami Terlanjur berantakan Warga juga tetap Dengan emosi Menuduh ibu pencurinya Banyak yang emosi Dan benci sekali Dengan kami Akhirnya Tak berselang lama Naya dan Mbok Imah Dipanggil kediaman Hanif Dan disitu Sudah ramai dengan warga Ada pulau perangkat desa Pada saat itu Mbok Imah Diintrogasi Terlebih dahulu Mbok Imah Pernah akan berhutang Untuk keperluan kuliah Naya Tudingan tersebut Semakin menyudutkan Mbok Imah Hingga akhirnya Salah satu warga Bernama C Memutuskan Untuk sumpah pocong Agar masalah ini Cepat terselesaikan Tak berpikir lama Mbok Inah Mengiakan sumpah pocong itu Sementara Vivi Yang merasa bersalah Mencoba Membujuk Mbok Imah Untuk berpikir kembali Dalam mengambil Keputusan Bu Saya belum tahu Secara pasti Siapa pelakunya Saya gak bisa Menyebut Pasti Mbok pelakunya Tapi mungkin Mbok bisa tahu Dimana perhiasan itu Dan siapa Yang mencurinya Saya bakal Merahasiakan soal ini Termasuk dengan Mas Hanif Yang penting Perhiasan itu kembali Dan pelakunya Meminta maaf Insya Allah Saya akan memaafkan Mungkin terkait Siapa pelaku kita Bisa merahasiakannya Dan saya bisa Berbohong Dengan Mas Hanif Seolah Perhiasan itu Cuma keselip Di lemari Atau bagaimanapun Itu bisa Saya atur Saya siap Demi kebaikan Semua Kata Vivi Kepada Mbok Imah Dua hari berselang Akhirnya proses Sumpah Pocong Pun dilaksanakan Yang tadinya Mau dikelar di Masjid Desa Pindah jadi Kerumahan Hanif Sebab Keadaan yang Gak memungkinkan Kasus ini Sudah menyebar Luas Maka dari itu Menimbulkan Kerumunan Masyarakat Yang ingin Menyaksikan Sore itu Ibuku dipermalukan Layaknya sudah Meninggal Karena memang Itu syaratnya Selepas asar Sekitar jam 4 Barulah Ibuku dimandikan Dengan beberapa Perempuan Di desa kami Termasuk Aku Dan Mbak Vivi Kata Naya Kemudian Ibuku dikain Di kafani Dan direbahkan Di keranda Yang kemudian Diletakkan Di dalam masjid Dengan Pak J Yang berperan Sebagai saksi netral Proses ini Dimulai Proses ini Memang Membutuhkan Seseorang Yang gak Ada di pihak Siapapun Terang Naya Di tengah acara Barulah Ibuku bersumpah Yang seingatku Ibuku bilang Saya bersumpah Bukan saya pelaku Atas kehilangan Perhiasan Milik Mbak Vivi Jika saya berbohong Saya siap Menanggung Apapun Akibatnya Dari sumpah ini Kata Naya Menirukan Ibunya Selesai Prosesi itu Naya dan Vivi Membukakan Kafan Mbok Imah Kemudian Semua warga Kembali Ke rumah Masing-masing Sebelumnya J menitipkan Secari kertas Berisi nomor ponselnya Untuk Berjaga Apapun Masalahnya Soal spiritual Bisa Menghubungi J Beberapa Beberapa Hari Kemudian Setelah itu Mbok Imah Yang sudah Bekerja di Pabrik Tahu Mulai Bergelagat Aneh Suatu hari Naya mencari Keberadaan ibunya Ketika ditanya Di pabrik Para pekerja Mengatakan Jika ibunya Sudah pulang Sesampainya Di rumah Ia mendapat Ibunya Sedang tertidur Namun Dalam posisi Telentang Dan tangan Di dada Bulu kuduk Naya Berdiri Ia memutuskan Tidur Di ruang tamu Saat terbangun Dan mengecek Keadaan ibunya Ia mendapati Tubuh sang ibu Miring Ke arah kiblat Dengan posisi Yang sama Naya Lantas kembali Ke ruang tamu Saat tertidur Ia bermimpi buruk Tentang ibunya Ia pun Langsung terbangun Dan melihat Ibunya Yang tengah Melakukan Salat tahajud Merasa lega Ia kembali Tidur Namun Mimpi buruk itu Kembali melanda Ia mendapati Jika tubuh ibunya Sudah terbucur kaku Ia mencoba Membangunkannya Ibunya Namun Tak ada respon Tak lama Vivi Hanif J Dan warga lainnya Datang ke rumah Naya Ibumu Sudah gak ada Nak Kata pak J Aku yang Dipelukan Istrinya Tiba-tiba Pingsan Seketika Paginya Aku terbangun Di hadapan Ramai orang Di rumahku Juga Aku lihat Ada mbak Vivi Yang merawat aku Selama Pingsan Setelah aku sadar Pak C baru menjelaskan Soal apa yang Dilihatnya Waktu pertama Ia melihat Ibu Pak C Lihat wujud Ibu Yang sudah terbungkus Kain kafan Dengan posisi Tubuh yang Berisi Seseorang Yang sudah Diliang kubur Ditambah fisik Dari ibu Betul-betul Sudah menyerupai Pocong Yang pucat Dan tidurnya Menghadap Arah kiblat Lanjut Ibuku dimakamkan Juga pada sore itu Yang dibantu Keluarga Hanif Dan mbak Vivi Mbak Vivi Selalu berusaha Menenanganku Di dekatnya Aku lihat Gelakan mbak Vivi Yang merasa Betul-betul Menyesal Dan bersalah Padaku Beberapa hari Berselang Naya dipanggil Ke rumah Hanif Di sana J menceritakan Bahwa kondisi Mbak Imah Ketika dimandikan Saat prosesi Sumpah Pocong J menyebut Tubuh Mbak Imah Sudah Seperti Pocong Pak J juga bilang Memang Ini Konsekuensinya Jika berani Berbohong Dan bersumpah Pocong Ya Risikonya Kematian Aku yang Masih gak terima Sama sekali Kalau ibuku pencuri Bahkan berani Berbohong Aku jelaskan Pada mereka Kalau ibuku Sakit biasa Ibu memang Punya rewayat Sakit gincel Tapi sudah lama Dan Diagnosanya Gak begitu parah Rasa amarah Kecewa hingga sedih Tercampur Dalam benak Naya Akhirnya Ia memutuskan Tinggal di Surabaya Bersama kerabat Mendiang Ayahnya Namun Saat membereskan Rumahnya Sebelum pindah Tepatnya di Lemari Dapur Ia mendapatkan Kantong plastik Berisikan Perhiasan Naya pun Kaget Dan menunggak Itu adalah Perhiasan Vivi Yang dicuri Ibunya Dari Surabaya Aku putuskan Untuk rumah Mbak Vivi Waktu itu Ke desa Tempat aku Tinggal dulu Untuk Sekedar Mengembalikan Perhiasan Itu Ternyata Betul Itu punya Mbak Vivi Ada lagi Mbak Yang hilang Siapa tahu Ibuku sudah Menjualnya Nanti biar Aku gantikan Lagi Tanya aku Memastikan Dan mau Tahu juga Apa yang Memang ada Sebanyak Apa yang Hilang Kata Naya Gak Gak perlu Naya Cuma Ini Aja Kok Yang Hilang Jawab Mbak Vivi Dengan Entengnya Lagi-lagi Aku Berpikir Ini Cuma Ini Yang Buat Nyawa Ibuku Melayang Kata Naya Di Jalan Pulang Menuju Surabaya Aku Berkecemamuk Mencuri Bukan Hal Yang Dibenarkan Tapi Aku Gak Habis Pikir Ibuku Mencuri Cuma Biaya Kuliahku Bukan Untuk Kekayaan Dan Kepuasan Kalaupun Untuk Kaya Seperti Ibuku Bakal Mencuri Dengan Jumlah Yang Banyak Tutupnya Sekian Sahabat Cerita Dari Sumpah Pocong Mbok Imah Kebohongan Yang Berujung Kematian Tungguin Video-video Terbaru Terbaru Dari Channel Cerita Horror Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Di Terima kasih.